Halo everyone, welcome back again dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas dari Groovy Token karena sekarang ini ada beberapa hal gitu yang bakal gue sampaikan buat teman-teman semua terkait update terbaru dari Groovy Token ataupun Groovy Coin. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, Do You Own Research. Di sini gue tidak adon surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke jadi pada kesempatan malam kali ini gue buka langsung di CoinGecko dan ternyata dari market cap global sekarang itu sudah di atas 900 miliar USD. Dan semoga saja nih dari market cap global bisa mencapai ke 1 triliun USD atau mungkin bisa lebih dari 1 triliun USD. Dan dari segi market cap global pun sekarang telah mengalami kenaikan sekitar 2,1% dan melihat dari kondisi market ini masih tetap bullish atau masih hijau lah. Karena dari Bitcoin saja masih mengalami kenaikan 3,3%. Oke jadi sekarang kita langsung cari aja nih untuk groovy tokennya ya karena sekarang itu dari groovy token sudah live di coin market cap dan juga coin gecko. Oke di sini kita cari dulu nih untuk groovy token ya. Jadi kalian bisa searchingnya itu GRV bisa juga groovy coin ya. Jadi sekarang ini tigernya udah menjadi GRV bukan GPR. Nah di sini udah muncul ya untuk groovy coinnya sekarang kita tap saja nih. Nah ternyata untuk dari groovy coin sendiri sekarang pun mengalami penurunan di 0,1% ya tetapi dari segi harga masih di atas 1,16 USD. Oke jadi di sini banyak sekali ya dari beberapa komentar gitu yang telah mengomentari atau bertanya nih terkait groovy token. Jadi di sini ya kemungkinan dari groovy coin ini menurut koin ini adalah migrasi ya bukan transisi. Jadi sebetulnya dari beberapa informasi di sebelum ini dilakukan gitu masa transisi ataupun migrasi ini dilakukan dari CEO-nya sendiri dia telah mengatakan bahwa dari groovy token ini tidak ada V2 tidak ada juga migrasi namun ini adalah transisi. Tetapi menurut gue pribadi ya jadi sekali lagi di sini ini gue mohon maaf juga buat para army-army dari groovy token dan gue pun sama ya gue juga mengholt dari groovy token ini. Jadi di sini gue sama sekali tidak di endorse untuk groovy token jadi ya di sini menyampaikan ya gue menyampaikan itu sejujur-jujurnya gitu ya. Dan di sini pun ada notice juga ya kalian bisa buka di coin market cap bisa juga buka di coin gecko ini pun sama gitu ada notice di sini kalian bisa melihat ini tanda seru ya. Jadi adanya sebuah informasi lah di sini kita bisa somber duga atau melihatnya gitu kira-kira informasi itu apa sih. Nah di sini juga kita bisa membaca ya gitu dari notice yang telah disampaikan oleh coin gecko. Jadi kurang lebih itu notice-nya adalah groovy ataupun GVR has rebranded to groovy coin and migrated from their older contracts to news one on ethereum and BAC. For more information please use this announcement on twitter. Nah jadi kurang lebih notice-nya itu adalah dari groovy token ini ya rebranding ya bahasanya di sini rebranding namun di bawahnya itu atau migrasi ya dari groovy token ke groovy coin. Dan terpasuk dari smart contract-nya pun ini diperbarui ya dan semua informasi itu kalian bisa temukan ataupun bisa kalian juga melihatnya gitu terkait pengumuman-pengumuman dari twitter resminya groovy token ataupun groovy coin. Nah jadi di sini udah jelas banget gitu ya bahwa dari groovy token menurut gue ini adalah migrasi. Karena untuk transisi itu biasanya ya salah satu project token ketika mereka itu bertransisi itu salah satunya adalah ketika salah satu token itu memiliki project dalam artian yang memiliki blockchain-nya sendiri. Dan ketika dari blockchain-nya itu sudah bisa digunakan itu baru namanya transisi ya. Kalau dari groovy token ini gue rasa ya ini adalah migrasi gitu ya mau ngeleseng-ngeleseng-ngeleseng apapun dari CEO groovy token ini gue rasa ya ini adalah benar-benar migrasi gitu ya. Jadi bukan transisi kecuali dari groovy token ini blockchain-nya sudah live sudah bisa digunakan itu mungkin bisa jadi acuan bahwa groovy token ini adalah transisi bukan migrasi gitu. Jadi ini menurut opini gue pribadi saja ya tetapi di sini apabila dari kalian nih para army-army di groovy token memiliki pandangan pribadi atau opini pribadi silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan bahkan banyak juga nih yang bertanya terkait groovy token bang token groovy kenapa di maxi di huobi di beberapa exchange lainnya itu tidak ada harganya atau harganya tidak gerak. Nah jadi di sini untuk kalian yang ngehold dari exchange ya untuk groovy token ini gue pun sama gue ngehold dari get.io dan juga di huobi gitu. Dan sampai dengan saat ini memang dari masa migrasi ini belum selesai ya kemungkinan itu akan dipercepat untuk groovy token ini bisa diperdagangkan dan masa transisi ini dipercepat juga untuk diselesaikan. Ya intinya buat teman-teman semua jangan khawatir ya buat kalian yang menghold dari groovy token ini di bursa ataupun di exchange. Nah dan di sini juga gue ingin disclaimer terlebih dahulu ya buat teman-teman semua karena banyak sekali lah pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu terkait pembahasan dari groovy token. Bahkan ada juga seorang yang bertanya gitu bang gimana nih dengan kondisi groovy token yang sekarang menjadi abu. Nah sebetulnya gini ya ingin gue jelaskan juga nih terkait coin micin lah ya karena sekelas groovy token yaudah gue masukkan ke dalam golongan coin micin. Walaupun sekarang itu dari total supplynya udah dipangkas gitu ya dengan catatan ya beliau itu adalah migrasi gitu ya. Nah jadi di sini ya terkait coin micin untuk kita semua nih para holders atau para main coin micin lah ya. Jadi menurut gue sendiri ya untuk kita yang sering bermain di coin micin ya tingkat risikonya itu adalah 70% dan dari groovy tablenya itu hanya 30%. Jadi ya kita juga harus sadar diri gitu ya kita diranah mana nih untuk berinvestasinya. Untuk di coin micin ya resikonya pasti besar jangankan coin micin untuk sekelas coin-coin blue chip saja itu resikonya masih besar gitu ya. Karena ini bidang investasi gitu atau intitas di cryptocurrency. Karena kita semuanya udah tahu sebetulnya ya bahwa berinvestasi di industri cryptocurrency itu adalah high risk ya. Jadi resikonya sangat besar. Cuma sekali lagi buat teman-teman semua yang masih percaya terhadap groovy tau kan kalian mau tahan. Kalian mau jual yaitu silahkan ya silahkan kalian pertimbangkan karena di sini gue tidak memaksa buat kalian harus menahan dari groovy token. Gue juga tidak memaksa untuk kalian harus membeli dari groovy token. Karena gue hanya sekedar memberikan sebuah informasi dan informasi tersebut itu informasi yang valid. Dan apapun yang gue katakan itu adalah perkataan yang sejujur-jujurnya gitu ya. Jadi gue tidak ingin dari kalian juga merasa dirugikan nantinya gitu atau malah terkena pomo sangkut segala macam gitu ya. Jadi di sini sama sekali gue tidak ada unsur untuk mengagung-agungkan atau membanggakan dari groovy token. Ataupun sebaliknya gue menjelekkan dari groovy token. Tetapi tidak seperti itu ya. Gue memberikan sebuah informasi ya sesuai dengan apa yang gue lihat. Dengan sesuai apa yang telah dilakukan oleh tim-tim di balik groovy token gitu. Mungkin untuk sebelum-sebelumnya agak sedikit wah banget untuk groovy token ya. Karena sesuatu proses kita nggak tahu di masa depan akan seperti apa. Dan sekarang ini terjadi dari groovy token yang tiba-tiba migrasi gitu ya. Nah ini salah satu menurut gue ya menurut agak sedikit mengkhawatirkan dari berbagai armi-arminya dari groovy token. Tetapi walaupun dengan masa migrasi seperti ini ternyata masih banyak juga ya groovy token yang masih tetap bertahan. Ya termasuk gue juga masih tetap bertahan lah untuk di groovy token gitu. Dan di sini pun ada juga yang masih bertanya bang kira-kira bagaimana nih cara melakukan sebuah transisi ataupun migrasi dari groovy token. Nah makanya sekarang kita bahas juga nih terkait dari proses migrasinya seperti apa atau proses transisinya seperti apa. Nah sekarang kita bahas juga perlu banyak bahasa basi kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke sekarang gue masuk di akun twitter resminya dari groovy coin official. Dia pun sudah terverifikasi oleh twitter atau sudah mendapatkan centang biru. Dan dari segi followersnya sekarang sudah mencapai di 73.886 followers. Jadi sebentar lagi akan mencapai ke 74.000an. Nah di sini ada sebuah update-an ya dari segi dashboardnya ataupun mungkin dari segi website-nya dari groovy token ya. Jadi di sini ini sudah dipin juga gitu ya buat teman-teman semua apabila kalian ingin melakukan sebuah migrasi ataupun transisi buat kalian yang hold di wallet ya. Tetapi ini tanpa terkecuali buat kalian yang holdnya di exchange. Untuk kalian yang hold di exchange kalian tidak perlu memikirkan harus memigrasikan coin kalian ataupun token kalian. Dan ini berlaku hanya untuk orang-orang yang mengholdnya di wallet ya. Jadi di sini untuk pohon tautan groovy coin kami akan membuat anda tetap terhubung dengan semua saluran media sosial dan alaman web resmi groovy token kami. Nah di sini juga ada tautannya ya jadi kalian bisa masuk ke sana. Nah berhubung gue tidak bisa login, gue tidak bisa masuk ke dalam websitenya entah apakah jaringan gue jelek tetapi sudah gue pastikan jaringan gue bagus. Gue juga pakai wifi itu udah gue coba gitu wifi juga tetap tidak tembus gitu ya. Jadi gue tidak bisa mencontohkan bagaimana sih caranya untuk melakukan sebuah transisi ataupun migrasi dari groovy token ke groovy coin. Nah jadi buat teman-teman apabila kalian tidak percaya sekarang kita tap bagian tautannya di sini ya. Nah sekarang gue sudah masuk di website resmi nya groovy coin ya ataupun GRV lah. Nah jadi di sini ada beberapa pilihan memang untuk tampilan awalnya ini bisa kebuka gitu ya. Di sini juga ada beberapa fitur di sini ada groovy coin groovy swap ada juga groovy coin express si ketertarikan listing groovy swap. Di sini ada groovy coin ekspresi minat groovy blockchain. Nah di sini ada di poin yang keempat ya groovy ala transisi. Nah jadi buat teman-teman semua apabila kalian ingin melakukan sebuah transisi kalian masuknya di fitur yang keempat di groovy coin ataupun ala transisi. Nah kalian tap saja bagian sini jadi kemarin itu sama sekali gue tidak bisa masuk ke halaman awal gitu halaman di sininya gitu gue gak bisa masuk sama sekali. Padahal jaringan sudah gue pastikan gitu jaringannya bagus gue udah coba pakai wifi gue udah pakai data juga bahkan gue pakai ppn itu tetap tidak bisa dibuka. Ya entah kenapa gitu apakah teman-teman semua mengalami hal yang sama. Jadi kalian tidak bisa melakukan sebuah migrasi ataupun transisi dari groovy token ke groovy coin karena terkendala dari websitenya. Atau seperti apa nih silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah jadi kurang lebih tampilannya hanya begini-begini saja ya gue udah coba di metamax gue juga udah coba di wallet trust wallet gitu. Tapi semua udah gue lakukan gitu caranya ternyata masih tetap sama ya tetap tidak bisa dibuka. Nah jadi hanya begini-begini aja gitu ya. Jadi ya seperti inilah gitu jadi mohon maaf juga buat teman-teman semua yang menanti-nantikan untuk gue melakukan atau mencontohkan dari segi masa migrasi dari groovy token ke groovy coin seperti apa. Nah berhubung terkendala dari segi seperti ini gitu ya. Jadi gue tidak bisa mencontohkan bagaimana caranya melakukan sebuah migrasi dari groovy token ke groovy coin. Dan disini juga ada sebuah update dan sekitar 7 jam yang lalu. Disini ada sebuah penjelasan langsung dari groovy coinnya ya. Jadi disini announcementnya itu ya kurang lebih. Disini ada evolusi, tingkatkan, transisi, dan juga konversi. Ini disebut beberapa hal berbeda tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Peluncuran groovy coin telah sukses. Groovy green army berkembang pesat. Disini juga ada groovy swipe daring. Ada juga groovy blockchain, groovy keeper, dan groovy X di jalan. Nah jadi disini adanya sebuah penjelasan gitu ya dari tim dibalik groovy tokennya langsung. Bahwa ya disini ada 4 kategori gitu. Evolusi, tingkatkan, transisi, dan juga konversi. Bahkan disini untuk dari segi captionnya ini disebut beberapa hal berbeda tetapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Betul sekali. Jadi setiap orang itu memandangnya berbeda-beda ya termasuk gue pribadi gitu. Menurut gue dari groovy token ke groovy coin itu bukan transisi tetapi migrasi. Udah itu pandangan gue seperti itu. Intinya dari groovy token ini adalah migrasi. Tetapi banyak juga orang-orang yang mengatakan bahwa ya ini adalah evolusi. Ada juga tingkatkan gitu. Ada juga mungkin transisi bahkan konversi. Ada juga yang mengatakan bahwa ini itu adalah rebranding. Namun ya ini terserah kalian pandangannya seperti apa. Kalian akan mengatakan bahwa ini itu benar-benar 100% transisi. Atau mungkin evolusi atau mungkin hal-hal yang lainnya ya. Seperti yang telah dikatakan disini. Dan melihat dari beberapa komentar yang ada disini ini semuanya sama gitu ya. Jadi berpandangannya itu negatif. Karena adanya sebuah transisi ataupun migrasi dari groovy token ke groovy coin. Kalian bisa cek-cek komentarnya disini ya. Bahkan mengatakan bahwa John itu skam. Groovy token ini skam. Pokoknya banyak sekali intinya kalian cek-cek sendiri saja ya. Karena disini takutnya ada yang salah persepsi. Gue memberikan sebuah opini seperti ini. Nanti gue dikira gue ini nge-food dari groovy token. Padahal gue sendiri itu masih nge-hold dari groovy token. Dan disini pun ada beberapa update-an yang lainnya ya. Terkait grupis webnya juga. Ini sudah live ya. Grupy swipe is now live. Jadi sudah bisa dilakukan. Atau kalian bisa menggunakan dari grupis web ini. Dan dari beberapa proyek juga ini masih dalam tahap perkembangan ya. Dimana disini ada akun twitter dari Bapak John ya. Yang telah menjelaskan atau yang telah mengumumkan. Grupy swipe untuk berdaftar di CMC segera dan untuk memperkenalkan pasangan baru. Nah jadi untuk grupis web sendiri kemungkinan akan terdaftar juga dari coin market cap. Disini untuk grupi blockchain tidak terlalu jauh. Dan jika Anda ragu pikirkan apa yang telah dicapai sejauh ini. Kami berpikir bertahun-tahun ke depan. Nah dari blockchainnya grupi token ini kemungkinan tidak akan lama juga akan dirilis. Dan disini dia juga telah memberikan sebuah notice buat para army-army dari grupi token sendiri gitu. Jadi buat kalian yang memang merasa ragu terhadap proyek grupi token. Ya silahkan kalian pikirkan apa yang telah dicapai sejauh ini gitu. Jadi buat kalian juga harus tetap mempertimbangkan. Kira-kira pencapaian dari grupi token dari pertama kali dirilisnya proyek grupi. Sampai dengan saat ini tuh seperti apa perjalanannya. Dan juga pertumbuhannya tuh seperti apa. Jadi buat teman-teman silahkan pertimbangkan. Jika kalian sudah tidak percaya silahkan tinggalkan. Kurang lebih seperti itu nih apa yang telah di-annonce oleh Papa John sendiri. Dan disini pokoknya banyak banget nih ya update-update terbaru mengenai mekanisme pembakaran. Itu pun akan dilakukan juga gitu ya. Jadi untuk pembakaran dari grupi token ataupun ya sekarang sudah menjadi coin ya. Jadi grupi coin ini masih akan tetap menjalankan dari segi mekanisme pembakarannya. Dan bahkan ini tidak akan lama lagi ya kisaran minggu depan. Atau mungkin di akhir bulan Januari akan ada mekanisme pembakaran secara besar-besaran dari grupi coin. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update terbaru dari grupi coin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi buat kalian gue rasa gue udah menjelaskan apa yang telah gue dapatkan gitu ya. Dari beberapa benang sarinya ataupun mungkin benang merahnya dari grupi token seperti apa. Dan buat teman-teman semua apabila kalian masih tetap percaya silahkan di hold ya. Jadi gue tidak melarang kalian mau hold, mau jual, mau tetap bertahan atau mau tinggalkan. Itu segala keputusan ada di tangan kalian ya. Untuk gue sendiri ya gue masih tetap hold dari grupi token ya. Intinya gue masih tetap mempertimbangkan. Kira-kira kedepannya ini akan dibuat seperti apa nih ketika sudah menjadi coin. Dan ketika segala sesuatunya sudah diselesaikan. Jadi disini gue masih tetap mempertimbangkan juga nih kira-kira mau kemana nih untuk dari grupi coin ini ya. Nah mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.